Intro Hasil pertandingan BNI Indonesia Master 2023 hari ini babak semifinal, Sabtu tanggal 9 September 2023 Sebelum lanjut, like comment dan subscribe channel ini, agar terus berkembang Berikut, hasil pertandingan babak semifinal BNI Indonesia Master hari ini Di sektor ganda campuran, Roy King Yap dan Valericio, peringkat 58 dunia dari Malaysia Menang menghadapi Marwan Faza dan Jessica Mayaris Kamawardani, peringkat 86 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 3 set dengan skor 13-21, 21-19, 21-9 Dalam durasi 53 menit, Marwan dan Jessica gagal ke partai final Berikutnya di sektor tunggal putri, Tomoka Miyazaki peringkat 128 dunia dari Jepang Kalah menghadapi Chiu Pin Chian peringkat 82 dunia dari Chinese Taipei Dalam pertandingan 2 set dengan skor 19-21, 18-21 dalam durasi 36 menit Berikutnya di sektor tunggal putri, Komang Ayu Chahya Dewi peringkat 56 dunia dari Indonesia Kalah menghadapi Esther Nurumitri Wardoyo, peringkat 69 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 3 set dengan skor 21-19, 15-21, 15-21 dalam durasi 53 menit Berikutnya di sektor ganda putri, Hirokin Ishii dan Akari Sato peringkat 148 dunia dari Jepang Menang menghadapi Chiu Hong Honjian dan Gou Pei Kei peringkat 86 dunia dari Malaysia Dalam pertandingan 3 set dengan skor 21-18, 12-21, 21-18 dalam durasi 53 menit Berikutnya di sektor ganda putri, Sung Yusuan dan Wang Zumin peringkat 93 dunia dari Chinese Taipei Kalah menghadapi Chang Ching Hui dan Yang Qing Tun peringkat 36 dunia dari Chinese Taipei Dalam pertandingan 2 set dengan skor 14-21, 18-21 dalam durasi 35 menit Berikutnya di sektor tunggal putri, Yusitanaka peringkat 59 dunia dari Jepang Kalah menghadapi Kotakahashi peringkat 82 dunia dari Jepang Dalam pertandingan 2 set dengan skor 7-21, 17-21 dalam durasi 38 menit Berikutnya di sektor tunggal putri, Kiran George peringkat 50 dunia dari India Menang menghadapi Tommy Sugiyarto peringkat 124 dari Indonesia Dalam pertandingan 3 set dengan skor 23-21, 16-21, 21-8 dalam durasi 51 menit Berikutnya di sektor ganda putra, Kakeru Kumagai dan Kota Ogawa peringkat 137 dari Jepang Menang menghadapi Chen Zirei dan Lu Chen peringkat 58 dari Chinese Taipei Dalam pertandingan 3 set dengan skor 21-16, 11-21, 21-16 dalam durasi 45 menit Berikutnya di sektor ganda putri, Lanitria Mayasari dan Ripka Sugiyarto peringkat 30 dunia dari Indonesia Menang menghadapi Tani Sakrasto dan Aswini Ponapa peringkat 58 dunia dari India Dalam pertandingan 3 set dengan skor 20-22, 21-16, 21-13 dalam durasi 56 menit Berikutnya di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani peringkat 49 dunia dari Indonesia Menang menghadapi Junaidi Arief dan Roy King Yap peringkat 76 dunia dari Malaysia Dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-13, 21-19 dalam durasi 35 menit Itulah hasil pertandingan hari ini, nantikan update berikutnya